Seth Godin the Deep Bagaimana yang terbaik menjadi yang terbaik? Jika merujuk pada buku Good to Great dari James Collins Bagus atau baik itu biasa saja Kita perlu menjadi sempurna dengan cara menjadi yang terbaik di dunia Di bidang yang kita geluti tentunya Dalam tweet saya lebih dari satu dekade lalu Saya menulis bahwa jika sukses itu mudah saja untuk kita raih Maka tentu kita dapati banyak sekali orang yang sukses di sekitar kita Namun nyatanya hanya segelintir orang yang menjadi orang sukses Dan hanya satu orang yang menjadi yang terbaik Nah pertanyaan kemudian Mengapa hanya segelintir orang yang berhasil meraih kesuksesan Dan bagaimana cara mengikuti jejak mereka untuk diterapkan di bidang kita masing-masing Nah The Deep adalah lembah yang dilalui oleh para pengejar kesuksesan Yang berada antara curamnya penurunan dan terjalnya suatu pendakian The Deep adalah pembatas antara banyaknya orang-orang yang menyerah Lalu memilih untuk berbalik arah dan sedikitnya orang-orang yang bertahan Lalu melanjutkan pendakian karir Inilah fase yang akan dilalui dan dibutuhkan oleh setiap orang Dalam segala lini kehidupannya Mulai dari karir, keuangan, bisnis, politik, asmara, keluarga, hingga spiritual Seorang yang berhasil melewati The Deep akan merasakan indahnya Berada di puncak Apakah menyerah adalah syarat bagi kegagalan Dan bertahan adalah syarat bagi kesuksesan? Tidak juga Buku Mendaki Tangga Yang Salah dari Eric Barker Dan buku Seni Bersikap Bodo Amat dari Mar Manson Menjelaskan kepada kita mengenai hirarki nilai atau piramida cita-cita Menyerah pada prioritas B demi bertahan pada prioritas A bukanlah kegagalan Melainkan suatu kesuksesan Sementara bertahan pada prioritas B dan mengabaikan prioritas A alih-alih kesuksesan Justru suatu kegagalan Penting bagi kita atau seluruh orang untuk menyusun skala prioritas nilai yang ia anggap penting Tidak semua yang berbalik arah ketika bertemu The Deep adalah pecundang Berbalik arahlah jika Anda tidak bisa menjadi yang terbaik di bidang tersebut Atau mungkin Anda hanya menjadi rata-rata Tapi jika Anda ingin menjadi biasa saja Itu juga terserah Anda Bagi seorang pemenang sejati Menjadi yang terbaik di bidang yang ia geluti adalah kata kunci Anda juga harus menyerah jika Anda berada pada jalan buntu Atau apa yang oleh Seth Godin sebut sebagai kurva huldesak Yaitu kondisi di mana Anda melakukan hal yang sama setiap hari Namun tidak ada jalan bagi Anda untuk meningkatkan perjalanan hidup Anda atau karir Anda Selain kurva lembah dan kurva jalan buntu atau kuldesak Kurva ketiga yang perlu Anda kenali adalah kurva tebing Yaitu kondisi di mana Anda merasa bahwa perjalanan Anda sementara meningkat Namun ujung dari perjalanan tersebut ternyata membawa Anda menuju jurang Orang-orang yang menempuh jalan ini biasanya menggunakan langkah-langkah terlarang Instan dan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya Yang pada akhirnya membawanya pada kehancuran Kurva kuldesak atau jalan buntu dan kurva tebing membawa seseorang pada kegagalan Kita tahu bahwa orang yang terus-menerus berhenti Hanya menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, pikiran, dan lainnya Kita harus melewati the deep agar sampai pada puncak kesuksesan Untuk menghadapi the deep ketahuilah terlebih dahulu Tujuh alasan Anda bisa gagal untuk menjadi yang terbaik di dunia Satu, Anda kehabisan waktu dan Anda berhenti Yang kedua, Anda kehabisan uang dan Anda berhenti Yang ketiga, Anda takut dan Anda berhenti Yang keempat, Anda tidak serius tentang suatu hal dan Anda berhenti Yang kelima, Anda kehilangan minat dan antusias Atau puas menjadi biasa-biasa saja dan Anda berhenti Yang keenam, Anda lebih fokus pada jangka pendek daripada jangka panjang Dan berhenti saat jangka pendek itu menjadi terlalu sulit Dan yang terakhir atau yang ketujuh, Anda memilih hal yang salah Dalam menjadian terbaik di dunia karena Anda tidak memiliki talenta Biasanya berhenti di deep adalah sebuah keputusan jangka pendek atau buruk Tidak ada yang salah dengan berhenti atau menyerah Karena berhenti tidak sama dengan gagal Namun jadilah orang yang paham kapan harus berhenti dan kapan harus bertahan Ketahuilah pula mana berhenti karena putus asa dan mana berhenti karena pilihan strategis Berhentilah jika Anda telah menyelesaikan misi atau Anda merasa misi Anda tidak sesuai dengan visi Sekarang giliran saya untuk berhenti menulis atau berbicara Selamat melewati demi mencapai puncak perjalanan Sekian dan terima kasih Semoga berkata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan Selamat menikmati